Halo, kita mau lanjut ini untuk pengujian satu set inverter berkapasitas 10.000 Watt. Ini pesanan Bapak Meri dari Manado, Sulawesi Utara ya. Jadi beliau itu pesan cepek inverter 7.000 Watt. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ternyata kebutuhan di rumah itu memang cukup tinggi. Jadi di atas 5.000 Watt untuk pemakaian beban. Jadi kita sarankan untuk sepek inverter yang berdaya 10.000 Watt dengan menggunakan model SPWM Atmega juga. Jadi ke depannya jika mau upgrade penambahan ATS, penambahan sistem charging, atau pengaturan apa-apa. Nah, sudah mudah. Jadi di SPWM ini semua sudah include ya. Pengaturan ada di dalamnya dengan dikontrol oleh modul PWM ini dan digerakkan oleh relay-relay yang ada di sini. Untuk inverter sendiri kita juga menggunakan tipe low frequency ya. Jadi inverter ini kita menggunakan tipe double guardan sebanyak 40 MOSFET agar kuat untuk menanganin beban-beban induktif atau kejut yang tinggi sampai 10.000 Watt bahkan 12.000 Watt. Untuk trafo sendiri kita menggunakan trafo yang turuit ya, full tembaga, memiliki efisiensi tinggi, serta arus standby itu yang rendah. Di saat tanpa ada beban pemakaian, inverter cuma hidup standby seperti ini. Dia itu berkisaran beban standby cuma 30 Watt. Sedangkan kapasitas daya maksimum di inverter ini sebesar 10.000 Watt. Nah ini kita juga akan melihatkan, kita ada tangan per untuk melihat. Ini cuma 0,6 Ampere dikalikan tegangan baterai ini 48 Volt. Jadi standby-nya ini cuma di angka 25 Watt. Tentunya cukup ringan. Apalagi ini sudah menjalankan osiloskop serta wattmeter ini ya. Nah untuk tampilan atau menu-menu, karena ini Pak Meri ini baru pertama kali mengetahui sistem Atmega. Kita akan menjelaskan apa saja yang ada di menu SPWM Atmega ini. Biar besok saat sampai di lokasi tidak kerepotan dalam instalasi maupun pengoperasian sistemnya. Yuk. Untuk terminal blok baterai, karena ini set papan, jadi besok ambilnya dari sini ya Pak. Ini blok negatif. Yang sini adalah blok positif. Ini untuk outputnya, beban nanti ada di sini. Ini untuk tampilan SPWM-nya seperti ini. Ada apa saja kita mau lihat. Menu on off bisa dari sini. Off-nya inverter, mau berapa volt. On-nya mau berapa volt. EOD untuk emergensi ya saat menggunakan ATS besok. Nah EOD ini bisa difungsikan sebagai emergensi saat terjadi PLN padam. Over DC. Adjust, volt DC. AC volt. Nah ini timmer setelah menyentuh proteksi, dia terceda. Swag setting ini timmer. Kipas. Jadi ini kipas posisi stand B ya. Di pengaturan kipas. Nah ini. Di belakang itu. Kipas muter. Nah bisa kita off-kan dari sini. Nah ini. Off. Off ini jadi saat suhu meningkat baru akan muter ya. Kalau stand B mau berapa persen kita juga bisa atur. Dari sini. Nah ini. 30 persen. 50 persen. Wow. Ini. 100 persen. Kita buat off dulu aja. Oke off. Nah untuk menu ke 9. Ada apa. Buzzer ini ya. Bisa kita non-aktifkan juga. Prioritas karena ini hanya inverter. Jadi kita aktifkan ke inverter saja. Jika besok mau upgrade. Menambah sistem ATS sendiri. Atau charging. Bisa menu UPS. Maupun hybrid. Menuju ke sebelas. Stand B. Jadi ini saat besok ada ATS ya Pak. Untuk sistem perpindahannya. Dia nanti langsung. Tanpa jeda. Ini charger untuk pengaturan. Kalau besok mau ditambah sendiri. Temperatur charging. Bisa kita atur. Nah ini relay on ini kita. Manfaatkan untuk sistem pendinginan tambahannya. Dari kipas ini. Yang di belakang ini. Jadi ikut relay on. Kita dapatkan jalur di. Ini. Relay yang atas. Oke lanjut. Jadi pengaturan kipas mau on di suhu berapa derajat. Kita juga bisa atur. Adjust voltage. Jadi ini untuk kalibrasi. Tegangan output. Nah ini misal. Di sini. Tegangan output terbaca. 228. Kita coba turunkan. Oke. Ini 224. Jadi untuk adjust voltage output. Output. Lanjut. Sudah kembali ke menu depan ya. Jadi di depan ini terdapat. Ini. Output inverter. 220. Prioritas output di inverter. Batasan bawah. Jadi saat. Tegangan inverter drop. Menyentuh 200. Sistem proteksi akan berjalan. Di sini ada level baterai. Ini persentase baterai. Ini ATS ya. Sebagai sistem perpindahannya. Atau batasan bawah. Ini. Watt output. Inventor. Ini nanti watt pemakaian ada di sini. Ini maksimum daya. 10 ribu watt. Nah di sini. Jika besok. Ada charging maupun. Ada ATS. Dan. Ini kemasukan inputan dari PLN. Kita bisa pantau di sini. Frekuensi PLN. Sistem charging. Serta batasan. Charging. Oke. Ini kita akan coba lanjut. Untuk uji. Output. Beban inverter ini. 91. Ini langsung 4 ribu. Voltase. 49,1. HZ untuk PLN masih tetap stabil. Tambah lagi. 5 ribu ya. Baterai 48,4. 8 ribu. 6 ribu. Depan naik turun ya. Gelombang tetap stabil. Tambah lagi. 7 ribu. 8 ribu. Buzzer berbunyi. Mendekati. Overwatt. Di 10 ribu watt. Tambah lagi. 8 ribu. 4 ribu. Tambah lagi. Baterai 47,7. Oke. Overwatt. Pindah ke PLN. Lepas beban. Beban di bawah. 5 ribu. Terjeja. 10 detik. Berpindah lagi ke inverter. Oke. Berpindah ke inverter. Nah jadi seperti itu ya Pak Meri. Untuk pengujian Smart Power Inventor. Berdaya 10 ribu watt yang dipesan. Besok. Jika ada kesulitan dalam proses instalasi. Bisa langsung hubungi nomor teknisi kita. Yang ada di bawah ini. Jadi nomor ini cuma aktif di jam kerja saja. Nah bagi teman-teman yang berminat untuk produk ini. Bisa langsung kunjungi di link stokopedia kita yang ada di samping. Tapi kita sarankan yang beli produk ini memang dia sudah paham dasar-dasar elektro. Paham sistem kerja inverter. Karena ini unit set papan ya. Jadi sangat beresiko banget untuk pemula. Entah terjadi positif negatifnya kebalik masang kabel. Atau Kena kotoran. Entah air. Entah Timah solder. Atau apa. Pasti akan terjadi kerusakan. Jadi setelah membeli produk ini. Saya sarankan langsung Di Rakit di box panel. Atau casing lah. Biar dia aman dari Debu kotoran. Entah air hujan. Entah serangga. Atau apa. Serta Untuk proses pendinginannya. Atau proses kipasnya. Kipas. Dia lebih stabil. Kalau kita Masukkan di dalam Box panel. Mungkin cukup sekian. Untuk pengujian Smart Power Inventor 10.000 Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.